Kepakaran hebat yang terjadi di pasar tradisional Lektubatri, Nyomplong, Kota Sukabumi menanguskan 116 kios dan 21 toko milik pedagang. Kebaran api diduga berasal dari salah satu kios pedagang dan dengan cepat merembet ke kios lainnya karena banyaknya barang mudah terbakar. 9 unit mobil pemadam kebakaran dengan 80 personil diterjunkan untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Setelah kebakaran, para pedagang kembali ke TKP untuk selamatkan barang-barang yang tersisa. Salah satu pedagang merugi hingga 50 juta rupiah, lantaran dalam kiosnya terdapat sembako yang baru dikirim dari distributor. Kalau ditaksir semua kurang lebih 50 semua masuk barang. Baru belanja atau baru turun barang sebagian yang belanjanya, yang dari kayak di toko-toko ngambil lagi, baru datang. Jadi juga ada yang bisa diselamatkan? Ada, cuman yang paling ini sama tadi sedikit-sedikit. Kebakaran juga melanda pasar dungus di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Puluhan lapak dan kios pedagang ludus terbakar. Bahkan sempat terdengar beberapa kali letusan dari lokasi kios yang terbakar. Sejumlah pedagang terlihat panik dan bekerjasama selamatkan barang dagangannya. Diduga kebakaran terjadi akibat koslet industri di salah satu kios. Tadi saya kan duduk di luar, ada api, saya masuk, 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 teriak-teriak, kalau apinya aneh-aneh, apa tau, pasarnya obong, saya ditapur kose. Masuk pos ke dungus, langsung orang-orang, saya suruh keluar semua. Tungguan di sini pasar gimana? Rame atau sepi? Di sepi, nggak ada orang. Petugas damkar butuh waktu lama untuk tiba di lokasi karena jarak pasar dari pos ke damkar terjualan jauh. Petugas juga kesulitan padamkan api karena khawatir adanya kabel listrik yang akan putus jika tersampar api dan membahayakan warga. Dari Sukabumi dan Madiun, Budi Setiawan, Arief Wahyu Effendi, Ainews melaporkan.